Rata-rata ini kawan-kawan yang ngambil itu justru jarang yang dibuat mainan Disana juga dipacak dulu ngambil anaknya lagi Rata-rata untuk pacak lagi Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kembali lagi di channel Sekawan 04 Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke kandang atau ke markas dari tim Dua Dewa Ini disini banyak trah-terh nasional yang luar biasa Oke simak terus videonya untuk teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekawan 04 mantap jiwa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Boleh tahu ini pak penampakan dari merpati Nah merpati itu pak saya pengen lihat merpatinya seperti apa Nah kalau yang ini, ini yang anaknya Kenwood Ini anaknya Kenwood Ya jadi adiknya Jaguar ini yang jantan Adiknya Jaguar yang jantan Ya oke teman-teman, disini di tangan saya sekarang ada adik dari Jaguar Anaknya Kenwood Anaknya Kenwood Ini yang jantan itu Jaguar itu sendiri kemarin laku besar ya pak ya Ya 1,5 M ya pak ya Fantastis Oke fantastis Ini kalau untuk anaknya sendiri udah banyak ya pak ya Anaknya udah banyak Cuman rata-rata ini Kawan-kawan yang ngambil itu justru Jarang yang dibuat mainan Disana juga dipacek dulu Rata-rata untuk pacek lagi ya pak Oke Itu cuman ada 1,2 yang ngasilahnya dilatih gitu Oke Makanya sampai sekarang itu khusus dari kandang sini belum ada yang muncul Ya bukan berarti sama sekali belum ada, ada tapi belum seberapa aja Untuk saat ini nih kalau untuk adik Jaguar sendiri ini disilangkan ini Kalau ini saya lagi ini ngikutin dari suhunya di Pekalongan Untuk menaikkan terahnya Ketalkan darahnya jadi ditemukan sama anaknya Ditemukan sama anak Sama anaknya Anak dari ini Ya ya jadi sama cucu Kenwood Cucu Kenwood Ini dulu sempet dikasih nama belum ini pak? Belum Belum kasih nama Oke berarti ini disilangkan dengan anaknya sendiri ya pak Berarti jatuhnya indrit ya Ini kalau sama anaknya sendiri udah ngeluarin anak berapa pak? Belum ini cuma kita mau nyetak dua teloran aja Dua teloran Nanti mau dilihat hasilnya Oke siap siap Mudah-mudahan anaknya cedor ya pak ya Oh iya Oke untuk merpati yang kedua nih yang belanja dari tempatnya mas Junet pak? Ya yang betinanya Ini yang betinanya Ini yang ngambil langsung dari tempatnya mas Junet ya Langsung dari mas Junet ya Oke ini kalau boleh tahu silsilahnya pak? Ini Satu teloran sama yang diantakan tadi Satu teloran sama yang tadi ya Satu ini belahannya ya berarti ya Belahannya ini Oke Karena pada waktu itu memang dia jodoh satu teloran dari sananya Jadi ya ini Sama adik jaguar Sama adik jaguar ya Ini masih produktif pak? Masih Masih ya? Masih produktif Kalau untuk sekarang ini Betina ini disilangkan dengan? Ini betinanya kita lagi silangkan sama terah granat Dari trak granat ya? Iya dari Dulu itu ngambilnya Kawan itu ngambil dari Haji Galak Ketalongan Jadi itu terkenal itu namanya juga Haji Galak Oke ini pak kalau boleh tahu nih Ikan bis dari sini untuk anakan dari Apa? Anakan dari Kenwood ataupun QQ Itu kisaran berapa ini pak? Oh itu apa namanya Tergantung merpati apa gimana itu pak? Tergantung merpatinya Ya udah gitu kita ya persahabatan lah Persahabatan Biar sama-sama punya Oke ini jadi untuk teman-teman Ini ya kalau pengen darahan dari Kenwood di Pardasuka Ini ada nih tempatnya Pak Ali di Tim Dua Dewa ya pak ya Ini yang merpati yang kedua Belanja dari tempatnya Mas Junet ya pak ya Iya betina Betina ya Adik jaguar Adik jaguar Oke untuk yang selanjutnya pak Nah kalau ini anak QQ Jadi pada waktu itu Pada waktu itu tinggal tersisa satu ini Karena QQnya waktu itu sudah digual Sudah dijual Ini beruntung sekali ya pak ya Jadi saya memang ngejar-ngecari-cari anak QQ Kebenaran cuma ada satu Cuma ada satu ya Ini masih beruntung sekali ya pak ya Masih dapat anak QQ ya pak ya Anak Anak QQ Ini untuk matanya Mata putih ya pak ya Iya mata putih Ini adalah anak QQ Ini kalau boleh tahu nih waktu itu QQ masih disilangkan dengan apa nih pak? Dulu Kalau nggak salah itu masih sama Yes ya Masih Terah yes Terah yes Terah yes Masih berarti masih emang bener-bener kental terah juara ya pak ya Tapi yang ambilnya di Mas Junet bukan setelah dijual gitu Oke Dulu waktu ngambil di Pekalongan itu Mas Junet udah bikin tim sendiri apa masih sama Waktu itu dia masih halilintar Karena saya kan dikasih kaosnya Jadi kaos halilintarnya saya dikasih waktu itu Dikasih kaos halilintar ya Karena dia masih tim halilintar Oke Cuma nggak lama itu selang berapa bulan Kalau nggak salah sekitar 5-6 bulan Terus ganti kenwood Ganti kenwood Ini adalah anak QQ ya pak ya Oke Mantap Mudah-mudahan anak-anaknya mantap ini pak ya Ini disilangkan dengan apa disini pak? Ini sama apa namanya Dari sananya itu emang udah disetel sama anak bule Dari sana emang disetel sama anak bule Berarti emang dari dulu belum pernah diganti-ganti pak betinanya ya? Nggak udah sempat diganti Kalau sekarang ini Ini kita lagi sama kayak kenwood tadi Lagi ditemukan sama anaknya ini Anaknya dia Oh sama-sama anaknya ini berarti ya Jadi anak-anak QQ ketemu cucu QQ Cucu QQ Oke masih kental darah QQ ya pak? Oke untuk merpati yang selanjutnya pak? Kalau ini yang anak bule Anak bule? Ya Bule betina Ini memang spesial Bom di bawahnya itu ini Dari Mas Junet itu Ya memang dari sana sudah dicodohkan sama yang tadi yang QQ gitu Oke oke Betinanya Ini adalah bomnya dua dewa berarti apa ya? Iya Rata-rata anaknya operasi ini Rata-rata anaknya operasi ya pak ya? Ini ada slip megannya satu ya pak ya? Ada megannya Yaitu khasnya bule Itu mesti ada bawa hitam-hitam gitu Ini merpati Dari trah bule ya? Anak bule Anak bule Ini kalau sekarang dijodohkan dengan apa nih pak? Sekarang ini lagi disilangkan sama cucunya Kenwood Cucunya Kenwood ya? Berarti emang bener-bener silangan dari sana semua ya pak ya? Iya memang sekitar Indukan intinya itu memang semua dari terahnya Kenwood Kenwood Oke Berarti emang bener-bener kental terah juara ya pak ya? Iya Oke untuk yang selanjutnya pak? Nah kalau ini yang adik Kenwood Adik dari Kenwood? Iya adik dari Kenwood Jadi Ini pada waktu itu Bilang Mas Junet itu ibunya Kenwood itu udah gak nelor Jadi Bapak Kenwood itu ditemukan sama Anak QQ Anak QQ Jadi ini kalau gak salah anak kedua waktu itu Di Mas Junet itu Yang pertama itu kelabu Itu buat pacaknya Mas Junet Saya minta yang ini Yang megang Kira ini tadinya jantan Gak tau ini sampai sini Itu betina jadinya Oh ini betina pak? Iya betina ini besar Oh Saya kira juga jantan ini pak Adik Kenwood itu Bodohnya besar sekali ya nih pak? Jadi sekarang yang justru Hasilnya luar biasa itu Adik Kenwood ketemu sama Cucu Kenwood Adik Kenwood ketemu Cucu Kenwood Itu hasilnya yang luar biasa ya Nah sekarang ini kita silang sama ini Ini adalah? Ini hasil apa? Inbreed Kenwood Kenwood Inbreed Kenwood Kenwood Ini sama ini hasilnya luar biasa Karena cuman sekarang itu Kita yang flyernya Masih bulu istirahat Kemudian 3 bulan lagi Udah bisa ikut-ikut Ikut lomba layak Iya Mau belajar ikut Kalau ini kan Ini Kenwood Kenwood ini Ini Kenwood Kenwood ketemu Kenwood Kenwood ketemu Kenwood ya Anak Kenwood ketemu anak Kenwood ya ini Anak Kenwood ketemu anak Kenwood Ini masih dijodohkan sekarang? Nah ini dijodohkan sama ini Ternyata hasilnya itu Lumayan bagus Udah berapa teloran ini Pak? Dulu pertama kita ngambil nyempel itu satu Satu Terus yang satu itu di kawan di tim Apa lupa Merwin nama yang punya Ponernya di Jelamban Jadi anak pertamanya ada di sana Anak pertamanya ada di sana Terus kalau sekarang? Kalau sekarang ini kita ada satu sih Yang kita dilatih Cuman lagi muru Lagi angkem Kalau untuk indukan sendiri ini Dari tim Dua Dewa ini Ada berapa? Total? Kalau total ada sekitar 10 10 ya? Tapi kalau untuk indukan pokok Ini yang dari Mas Junet ya? Ya itu 10 itu udah Dari keturunan-keturunan ini Sudah keturunan-keturunan ya? Silangannya Jadi kita memang fokusnya disitu Cuman satu itu yang Ada satu yang kita temukan tadi Yang anak Chinhut yang betina Sama Tragranate Sama Tragranate ya? Hasilnya luar biasa itu Oke, mantap Kalau untuk yang satu lagi nih Pak? Itu yang anak Kiu-kiu yang betina Itu kena sakit kembung Jadi udah nggak ada Mati Mati ya? Ini tadi anak Chinhut? Betina? Oke Sangat sayang sekali Saya sekali Jadi harusnya tadinya lengkap Betul ya? Jadi harus berkurang ya Pak ya? Jadi yang sisa Hanya tinggal 5 ya Pak ya? Tapi mudah-mudahan ya Dari 5 merpati tersebut Ini bisa mengeluarkan Merpati-merpati juara ya Pak ya? Iya insya Allah Oke Ini Ada pesan-pesan lagi Untuk teman-teman Pak? Apa ya? Kita memang Banyak kawan-kawan nanya Ini kok Udah sekian tahun Kok belum pernah Kelomba Kita rata-rata Memang Baru mau besar Kawan minta bagi Kita bagi Disananya diternak lagi Jadi nggak jadi-jadi juara ya Pak ya? Kalau untuk teman-teman sendiri Semisal Pengen darahan dari sini Gimana nih Pak? Oh Nggak apa-apa Bisa nanti dihubungin Nanti ada Apa nomor telepon Sama WAJ Oke Bisa ya Untuk nominalnya Bisa disebutin atau? Pokoknya itu bersahabat Bersahabatan aja intinya ya Pak ya? Oke Untuk teman-teman Jadi bisa langsung hubungi dari Pak Ali Ya? Iya Atau hubungin Crew Crew sini bisa Oke Siap-siap ya Mungkin Cukup videonya apa ya? Ya Untuk pengenalan induk Ini saya tan nanti Sambung-sambung lagi ya? Iya Nanti Cari view ini apa? Latihannya Latihannya Oke-oke-oke Ditunggu ya latihannya Ya Gimana untuk teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe Sekawan 04 Mantap jiwa PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 ять